ini hasil pecahan juga mentemani ya hasil pecahan dari bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel adat teraklana apa kabar mentemanku semuanya dimanapun berada semoga mentemanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sangat apapun oke mentemanku salam satu hobi dan sukses kami oke mentemanku di kesempatan video kali ini saya mengurbagi video kepada mentemanku bagaimana cara mengatasi lebah cirigona yang tiba-tiba menutup lubang keluar masuknya ya teman-teman ya dan apa penyebabnya sehingga lebah cirigona itu tiba-tiba menutup pintu keluar masuknya atau lubang keluar masuknya oke mentemanku sebelum kita lanjut bagi mentemanku yang baru menemukan channel adat teraklana silahkan bantu dikunci dengan cara like komentar dan subscribe ya teman-teman ya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya mentemanku semuanya mendapatkan video-video terbaru dari channel adat teraklana untuk selanjutnya oke mentemanku langsung aja kita oke mentemanku jadi ini salah satu contoh lebah cirigona yang tiba-tiba menutup lubang keluar masuknya mentemanku jadi ini lebah cirigona ini tiba-tiba menutup lubang keluar masuknya ya teman-teman biasanya terjadi pada lebah cirigona yang baru kita pecah ya atau lebah cirigona yang baru kita pindahkan ke dalam stup oke mentemanku jadi tujuan lebah cirigona ini menutup lubang keluar masuknya yaitu lebah cirigona ini melemah ya mentemanku ya jadi mereka takut diserang oleh predator seperti semut ya mentemanku ya dan lain sebagainya jadi mereka akan menutup lubang keluar masuknya ini mentemanku ya sambilan mereka menunggu mereka itu pulih ya mentemanku ya dan selanjutnya penyebab lebah cirigona ini menutup lubang keluar masuknya mentemanku ya teman-teman dan tujuan lebah cirigona ini menutup lebah dan tujuan lebah cirigona ini menutup lubang keluar masuknya mentemanku biasanya lebah cirigona ini tidak mempunyai ratu ya jadi bisa dibilang lebah cirigona ini lemah ya mentemanku tidak mempunyai ratu jadi mereka akan menutup lubang keluar masuknya untuk mempertahankan hidupnya ya mentemanku ya dari serangan regulator-dulator oke mentemanku dan cara kita mengatasnya sangat jampang sekali ya mentemanku ya kita cukup membukakan dia lubang yang dia tutup ini karena dia menutupnya menggunakan propolis ini teman-teman ya propolis tadi boleh kita bukakan kalau dia tutup lagi kita bukakan lagi ya mentemanku ya sampai mereka tidak menutupnya lagi oke teman-teman sebelum kita bukakan lubangnya kita lihat dulu koloni jadi ini koloni memang kloni lemah ya mentemanku ya ini hasil pecahan juga mentemanku ya hasil pecahan dari logori yang saya topeng jadi ini lebah trigonanya tidak memiliki ratu ya teman-teman ya jadi pas postur telur lebah trigonanya yang tidak tidak mempunyai ratu seperti ini ya mentemanku ya nah teman-teman bisa lihat nah bentuk telurnya ini besar-besar ya mentemanku ya jadi ini telur yang besar-besar ini telur muda yang tidak dibuahi ya mentemanku ya jadi ini nanti kalau udah ada ratu teman-teman udah pastinya lebah trigonanya akan mempunyai telur muda ya mentemanku ya jadi ini lebah trigonanya tidak memiliki ratu ya mentemanku ya jadi kita akan tunggu sampai telur tua ini habis menetas apakah diantara telur tua ini ada telur calutunya mentemanku ya tapi kalau tidak ada bisa kita donorkan ya mentemanku ya cara mengatasnya koloni lemah juga mentemanku gimana teman-teman kita tutup teman-teman langsung aja kita buka ya nah ini jadi ditutup dengan propolis ya teman-teman teman-teman udah selesai kita bukakan nanti kalau dia tutup lagi kita buka lagi mantemanku ya jadi seperti itu cara mengatasi lebah trigonanya yang selalu menutup lubang termasuknya teman-teman ya oke teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula terima kasih telah mengklik video ini dan menonton sampai habis sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati